Intro Sahabat remah terkasih Jumpa kembali dalam permenungan pada hari ini Jumat 19 April 2024 Injil yang akan kita bahas adalah Injil Yohanes bab 6 ayat 52-59 Tema permenungan kita adalah Hidup oleh roti surgawi Kalau kita mencermati Perikop yang kita renungkan Atau ayat-ayat yang kita renungkan pada hari ini Merupakan akhir dari perikop mengenai roti hidup Mari kita baca beberapa ayat dari permenungan kita hari ini Sesungguhnya aku berkata kepadamu Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tentu kita harus mengingat Bahwa ayat-ayat ini Atau sabda Tuhan Yesus ini Pada jamannya Itu cukup mengejutkan Karena seolah-olah Kalau hanya didengar sepintas lalu Yesus itu mengajarkan kanibalisme Bahwa orang harus makan dagingnya Dan minum darahnya Dan dalam sejarah gereja Muncul memang tuduhan Bahwa jemaat Kristiani Itu jemaat yang mengadakan Perjamuan yang sadis Yang kanibal dan sebagainya Itu adalah kenyataan sejarah Bahkan sebenarnya Kalau kita mau mencermati Lebih dalam lagi Nanti pada ayat-ayat berikutnya Yaitu ayat 60 dan 66 Itu terjadi Sebuah peristiwa Dimana para murid Mengundurkan diri Setelah mendengar sabda Tuhan Bahwa orang harus makan dagingnya Dan harus minum darahnya Jadi pada peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada zaman itu Sabda ini tidak mudah untuk diterima Karena orang cenderung berpikir secara harafiah Nah saudara-saudari itulah konteks dari Bacaan Injil pada hari ini Tentu bacaan Injil hari ini Perlu kita baca dalam kacamata rohani Atau kacamata spiritual Yesus sebenarnya hendak menekankan Sifat ekaristis dari kehidupan beliau Dan dari pemberian diri beliau Untuk keselamatan kita Hidup oleh roti surgawi Berarti menyantap tubuh dan darah Kristus Itu yang mau ditekankan Oleh Injil pada hari ini Nah kita bertolak dari tubuh dan darah Dalam perjanjian lama Terutama dalam kitab imamat Darah itu adalah keseluruhan nyawa manusia atau makhluk hidup Maka kalau seseorang memberikan darahnya Itu artinya memberikan seluruh dirinya Untuk yang menyantapnya Sehingga kalau Yesus mengatakan Bahwa kita harus menyantap tubuh dan darahnya Itu artinya apa? Kita diundang untuk menyantap Menyambut keseluruhan diri Yesus Setiap kali kita merayakan ekaristi Kita menyantap Merasakan Mengalami Keseluruhan pemberian diri Tuhan Tuhan yang memberikan Tubuhnya Atau dagingnya Dan darahnya Untuk kita Di zaman modern ini Kita kan juga tahu Kalau orang itu mendonorkan darah Ya kan Transfusi Itu kan dia memberikan dirinya Secara tulus Dia mengorbankan Apa yang dia punya Untuk kebaikan orang lain Nah Demikian besarlah Cinta Tuhan Yesus Untuk masing-masing dari kita Dia memberikan seluruh Keberadaannya Seluruh dirinya Seluruh yang bisa Dia korbankan Untuk kita Maka Pertanyaannya adalah Bagaimana Saya Yang sudah Yang sedang Dan akan Menyantap Roti surgawi itu Menerima Karunia-karunia Luar biasa Dari Tuhan itu Kemudian Bagaimana Kita Membalas Cinta Tuhan Ini adalah Pertanyaan Untuk kita Bagaimana Hidup saya Setiap hari Pekerjaan saya Belajar saya Pelayanan saya Sebagai misalnya Anggota keluarga Sebagai anggota RT RW Sebagai anggota Masyarakat Bagaimana Saya menghayati Semua itu Sebagai Ungkapan Syukur saya Terima kasih Saya Kepada Tuhan Yang sudah Lebih dahulu Mencintai kita Sampai Sehabis-habisnya Tentu Kalau kita itu Bermalas-malasan Kita lebih sering Rebahan Kita Merasa Tidak perlu lagi Belajar Tidak perlu lagi Rendah hati Bertanya Dan sebagainya Kita menjadi Pribadi yang Kurang Berterima kasih Sebaliknya Kalau kita Selalu Ingin mengembangkan Diri Kita selalu Ingin belajar Hal yang baru Kita selalu Ingin Berusaha Melayani Hal-hal Yang sederhana Yang masih Bisa kita Buat dengan Kekuatan kita Itu adalah Ungkapan syukur kita Kepada Roti surgawi Yang sudah Kita nikmati Dalam diri Tuhan Yesus Sang Ekarismi Semoga Allah Memberkati Keluarga-keluarga Kita Dan Semoga Kita senantiasa Diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Dari Nasaret Doakanlah Kamu Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program Berikutnya Terima kasih telah menonton! Tentas